cara bikin pesawat hanggaret dong ukuran pesawat tenaga karet dong rahasia pesawat tenaga karet itu apa supaya tidak penasaran kita bikin hanggaret dengan bahan stereofoam bekas nasi kotak ya nanti ukurannya bagaimana dan rahasianya apa akan kita jelaskan kita langsung saja ya bahan utamanya kita menggunakan kayu balsa medium tebal 3 mili kemudian panjangnya ini adalah 30,8 cm tinggi depan adalah 9 sampai dengan 10 mm atau 1 cm tinggi belakang adalah 0,5 mm kemudian ya jarak hook atau pengait belakang disini dari depan adalah 23,5 cm kemudian jarak sayap tepian depan yaitu disini dari depan sini adalah 8 cm motor stick atau kayu balsa ini bisa rekan-rekan ganti dengan menggunakan stick ice cream untuk pemasangannya itu menggunakan sistem seperti ini konstruksinya ya itu menggunakan konstruksi seperti ini kemudian bagian depan bisa menggunakan paku rivet ya ini ukuran 4,4,0 kemudian ini adalah cotton bud ya untuk anak-anak jadi kita masukkan ini menggunakan shaft untuk baling-baling atau stainless wire ya 0,5 jika rekan-rekan menggunakan kabel kawat telepon itu bisa menggunakan isi dari bullpen ya seperti ini siapkan motor stick kemudian tambahan 1 cm balsa bagian depan ini lebih tebal daripada bagian belakang ini adalah 0,5 cm kemudian tempelkan ttc limgi sedikit siapkan paku rivet ttc limgi sedikit liliti benang jahit hingga sangat tebal atau sangat banyak supaya kuat ttc dengan limgi lagi sedikit yang ini merata ya sudah siapkan kawat stainless kita amplas supaya tidak runcing kemudian kita bengkokkan sedikit kemudian kita potong kemudian masukkan di bagian belakang jika sudah kita tambahi dan liliti benang jahit mungkin sekitar 10 kali putaran tidak masalah kemudian kita ttc limgi potong sisanya sudah selesai selanjutnya kita siapkan kita siapkan kayu balsa 3 mili medium panjangnya adalah 8 cm tingginya adalah 1,2 cm kemudian kita akan bentuk airfoil seperti ini jaraknya dari sini ke titik sini yang paling tinggi adalah 9 mili kita bentuk airfoil seperti ini ya kemudian kita potong kita potong seperti ini jika kurang yakin bisa di amplas jadinya adalah seperti ini jadi sudah terbentuk ini akan kita tempatkan di sini jadi ini bisa kita beri jarak kemudian ini bisa kita beri tanda seperti ini yang ini tidak perlu presisi karena ini adalah wing post kemudian untuk wing post kita bikin kayu balsa tebalnya 1,5 mili dengan panjangnya yang depan adalah 4,8 cm x 3 mm ya ini kita tempatkan di sampingnya nanti kanan kiri ya kemudian yang kedua adalah 4,6 cm dengan lebar potongan itu 3 mili tebalnya sama yaitu 1,5 mili kemudian kita buat satu lagi yaitu 8 cm ini ini kayunya 3 mili ya jadi nanti kita akan tempatkan di tengah seperti ini jadi ini akan kita gabit untuk penyangga di hedal atau lift setelahnya ya kayu balsanya adalah 1,5 mili lebarnya bisa 2 mili atau 3 mili kemudian panjangnya adalah 16 cm sebanyak 4 buah jadi nanti untuk penyangga sayap seperti ini jadi nanti seperti ini ini bisa kita tempatkan disini tapi ini nanti jangan dilem dulu nanti ada wing strutnya nanti sebelah sini kita pasang setelah sayap terpasang nah sekarang kita membuat sayap untuk sayap kita menggunakan stereofoam dari kotak nasi ini adalah yang paling besar kita akan buat untuk kanan dan kiri untuk bagian sayapnya kemudian panjang atau sepan atau wing span ini adalah 20,2 cm kemudian lebar yaitu chopnya adalah 8,1 cm jadi kita buat 2 jadi sudah 2 ya nah sekarang kita coba amplas untuk menipiskan bagian-bagian tepian ujung kemudian siapkan papan kayu ini kita amplas untuk menipiskan bagian depan dan belakang dengan menggunakan amplas bisa amplas kasar ini sedikit kasar tidak terlalu banyak seperti ini contohnya hanya sedikit kemudian yang satunya juga fungsinya adalah mengurangi drak seperti ini oke sekarang kita bengkokkan atau kita bentuk airfoil ini kita siapkan busa ya density nya sangat tinggi kemudian kita tambah tubing ya atau apa ini namanya paralon ya atau besi juga boleh kemudian ingat ini belakang jadi seperti ini nanti kita balik bagian bawahnya oke ini sudah kita tekan seperti ini 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 adalah bentukan airfoil tadi jadi kita akan cek ya supaya tidak terlalu tinggi kemudian juga setidaknya mendekati presisi atau presisi lebih bagus oke sudah ya lanjut lagi ya untuk bagian pemasangan jadi kita akan membentuk dihidral seperti ini ini adalah 5 cm kiri 5 cm jadi yang akan kita lakukan adalah cari seperti ini ini harus 5 cm ya tingginya 5 cm yang ini adalah yang 5 cm kemudian amplas seperti ini bagian amplas ya kemudian bagian kanan jadi jika sudah nanti kita tempelkan seperti ini ini adalah 5 cm nah sekarang kita lem lem yang saya gunakan adalah untuk stereofoam seperti ini ingat lem ini jangan terlalu banyak karena jika terlalu banyak menambah beban berat ingat penambahan beban berat sedikit mungkin setengah gram setengah gram akan menambah total keseluruhan menjadi banyak jadi sedikit sedikit kemudian ini tempatkan disini ya kemudian yang bagian kiri nah sudah untuk memperkuat kita tambah isolasi seperti ini nah sambil kita menunggu kering kemudian kita siapkan ini adalah strut ya untuk leaf strut nya strut ini kita potong sedikit penceng kemudian yang satunya pencengnya lebih banyak atau kemiringannya lebih banyak amplas tidak harus presisi yang ini tapi nanti pemasangannya yang harus presisi kemudian ini akan kita tempatkan disini bagian kanan dan kiri ingat bahwa harus presisi antara keseimbangan kanan dan kiri hampir maghrib jadi kita percepat ya ini adalah stabilizer belakang ya jadi panjang adalah 16,7 cm atau disebut span saya permuda menjadi panjang ya ini adalah span artinya bentang sayap 16,7 cm kemudian lebar ini adalah 6,1 cm nah inilah yang dinamakan short ya kemudian kita baginya seperti ini short center ini adalah 6,1 short ini adalah yang tepian ya itu adalah 2,7 cm jadi nanti ini kita potong kemudian untuk stabilizer vertikal atau fin jadi langsung saya persingkat seperti ini 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 adalah 6,1 cm ini disebut short bottom kemudian short atas ini adalah 2,2 cm ya kemudian tinggi fin height atau fin height ya itu 6,9 cm ini nanti kita potong seperti ini ini diberi potongan sedikit tidak masalah ya supaya terbentuk seperti aslinya kemudian ini tidak terpakai nah yang ini untuk rudder ya ini adalah 4,1 cm kemudian yang ini adalah 1,2 cm nah sekarang langsung kita potong dan kita akan pasang oke diperhatikan bagian yang sudah saya potong tadi saya akan lakukan seperti ini ya atau bisa di amplas supaya mengurangi drag ya jadi lebih aerodinamis oke seperti ini termasuk juga bagian yang ini kita tekan menggunakan jari pelunjuk seperti ini jadi ini untuk menambah aerodinamis kemudian kalau mau ini dipipihkan supaya ada aliran airfoil ini kita akan lakukan seperti ini ini ya kemudian akan saya tekan nah dengan penekanan seperti ini dia akan menipis di bagian belakang atau trailing edge nah sudah terlihat ya jadi ini lebih aerodinamis kemudian untuk bagian baling-baling kita menggunakan tusuk sate ya ini yang tusuk sate kambing karena lebih besar jadi kita akan ambil 6 cm 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ini akan kita potong kemudian nanti tengahnya ada di sini kemudian garis tepian ya itu 1,2 saya menggunakan 1,2 kalau rekan-rekan mau menggunakan satu boleh ini kita potong kemudian ingat titik tengah ini kita lubangi oke sudah dapat lubangnya jadi kita tembuskan saja langsung seperti ini ingat ini harus center ya kemudian kita akan tambah dengan lilitan benang jahit nah lilitan benang jahit ini berfungsi untuk memperkuat lubang yang sudah kita buat sudah langsung kita lem G atau lem kurea ya ini kalau di luar disebut dengan CA atau CE oke kemudian kita potong kita bakar sedikit supaya kering lebih cepat kering ya kemudian sudah ini kita ambil yang akan kita gunakan adalah yang ini karena ini lebih kuat stainlessnya dan ukurannya lebih besar nah ini kita amplas bagian ini supaya tidak roncing kemudian kita bengkokkan satu kali sedikit saja ambil dua atau tiga mili seperti ini membentuk uruf L kemudian yang bulat ya ini biasanya untuk manik-manik tidak tidak berbentuk bulatan seperti ini tidak masalah agak siku-siku begitu tidak masalah ini sudah nah sekarang bilahnya baling-baling kemudian untuk bilah baling-baling kita buat cetakannya ya ini panjangnya adalah 6,4 kemudian lebarnya adalah 2,3 jadi ini bisa kita potong seperti ini tidak masalah ya seperti ini kemudian yang ujung kita pipihkan seperti ini ini bebas ya lebih kecil lagi tidak masalah berarti RPM-nya akan lebih cepat nah kemudian kita tempatkan disini kemiringan ini adalah 15 derajat ya jadi 15 derajat untuk kemiringan ini ini saya menggunakan filling aja ya oke seperti ini nah yang perlu diperhatikan adalah nanti pemasangan kayunya ada disini jadi ini adalah tipnya ya bila terluar nah sekarang ini kita potong ini kita buat 2 kemudian ini penting kita tandai disini ini adalah titik tengah ya oke disini ini adalah titik tengah kertas karton ataupun apapun itu ya yang agak tebal ini untuk memperkuat konstruksi adanya airfoil ya di dalam atau di sebuah baling-baling tengokkan seperti ini oke kemudian siapkan rim ke sehingga konstruksinya nanti tidak akan berubah ya satunya juga ini ini jika sudah kering bisa kita potong keduanya oke sudah ya ini nah ini tadi adalah bagian bawah atau dalam ini kita beri amplasan sedikit supaya lem bisa menempel oke jadi jika tidak lem G akan sulit menempel di bagian ini terhadap kayu oke sudah sekarang kita pasang ke kayunya ini ya atau spar nah kita masukkan ini dulu jadi setelah ini kita masukkan supaya bisa kita lihat berapa derajat yang kita butuhkan potongannya hanya seperti ini ini adalah cara mudah ya ini 45 derajat ini kita cari pasnya oke ini cukup nah 45 derajat buka tutar potong lagi sama yaitu 45 derajat tepat di tengah ya seperti ini apakah ini bisa lebih lebar lagi atau lebih kecil lagi bisa itu pengaruhnya ke RPM ya nah sekarang ini sudah kita masukkan sampai ujung yang sudah kita tandai harus kita cek lurus tidaknya seperti ini kemudian kita lem detesi sedikit saja kemudian kita lakukan penekanan dengan menggunakan tang ingat kita cek lagi lurusnya nah seperti ini tunggu hingga kering nah pemasangan ini ini tadi seperti ini ini kita putar kita pasang lagi seperti ini untuk yang satunya ini harus sama sesuai yang sudah kita tandai tadi jadi seimbang ya kita detesi kita detesi kemudian kita lakukan penekanan seperti ini tunggu kering lagi oke setelah kering perhatikan ini coba kita putar untuk cek keseimbangan baling-baling ini diperhatikan kurang kecil untuk pitch nya ini bisa kita ambil kemudian ini kita masukkan dalam sini ini di cek ini juga harus lancar jangan sampai seret oke kemudian kita siapkan bulatan seperti ini ini bisa kita gunakan sebagai washer kita masukkan ke sini kemudian ini kita masukkan kemudian fungsinya untuk memperlancar putaran jadi kita cek sekali lagi jika ada tidak keseimbangan kita harus benarkan oke saya pikir cukup ya ini kita bengkokkan ini berbentuk L ya saya bikin yang sederhana saja tidak terlalu rumit untuk dulu satu kali seperti ini kemudian kita potong sisakan sedikit saja mungkin 2 mili kemudian kita tekuk sesuai dengan ukuran tusuk gigi seperti ini nah ini kita tarik nah kita cek sekali lagi nah sekarang kita pasang ekor kemudian sayap kita lem ya saya percepat ini kita amplas dulu sedikit ya untuk supaya lem bisa nempel kemudian kemudian kita gunakan lem stereo foam oke ini adalah di bagian atas ini bagian bawah ya jika kurang yakin bisa ambil yang bagian ininya ini atas kemudian ambil lurus lurus seperti ini ini harus lurus kemudian ini harus ditempatkan lurus perhatikan arah panah atau garisnya ya ini sama ini kita balik kita tekan ini sudah pasti lurus ya kemudian kita kembalikan lagi untuk bagian pin ya ingat harus rata dan kuat lemnya ini kita tempatkan di sini ini juga harus lurus oke kita tancapkan ini harus T ya atau lurus ini sudah selesai kemudian kita pasang bagian sayap nah bagian sayap kita pasang sudah tertandai tadi ingat seperti ini nah kemudian ini kita timbang timbangannya adalah di posisi kita ambil 50% 50% setengah setengah jadi 50% sekarang kita beri roda ya rodanya saya buatnya dari kayu kayu balsa ukuran 1,5 jadi kalau seperti ini sebenarnya mudah ini tinggal kita potong seperti ini ya kemudian nanti jadinya seperti ini nah ini perhatikan serat ini kalau pasang double ya itu seratnya harus hilang satu kesini satunya kesana jadi kalau ini kita pasang ini harus seperti ini nah baru nanti jadinya seperti ini nah sekarang untuk kawatnya sendiri saya menggunakan 0,5 mili jadi diperhatikan ini panjang ini jadi silahkan diperhatikan ini adalah panjangnya 9 mili kemudian yang ini 7,8 cm kemudian yang ini sisanya bisa 1 cm ya kemudian kita pasang seperti ini nah bagian ujungnya kita bisa bengkokkan seperti ini sekarang karet ya ini adalah karet 3,2 mili panjangnya 49 48 cm kemudian kita pasang seperti ini kita jadikan satu lingkar atau satu loop oke kemudian kita pasang seperti ini nah kita coba terbangkan terbangkan ternyata kita butuh tempat yang lebih luas dan akan kita posting besok pagi akan saya beri video terbangnya untuk di outdoor terbang 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 Terima kasih.